Intro Di Semarang ada sastrawan novelist kaum feminis wanita Indonesia yang terkenal secara nasional yaitu Nur Hayati Sri Hardini Siti Nukatin lahir di Semarang 29 Februari 1936 karena lahirnya 29 Februari jadi ulang tahunnya dia 4 tahun sekali Pendiri Pondok Baca N.H.Dini Sekayu Semarang ini menulis lebih dari 20 novel belum termasuk cerpen dan kumpulan cerita kenangan mayoritas novelnya berbicara mengenai wanita karena itu dia mendapat gelar penulis novel feminis lalu mendapat penghargaan si Wright Award dan digelari sebagai pejuang hak-hak wanita lewat tulisannya beberapa karya N.H.Dini yang terkenal yaitu Dua Dunia tahun 1956 pada sebuah kapal tahun 1972, Labangka tahun 1975, Namaku Hiroko tahun 1977, Orang-orang Tran 83, Pertemuan Dua Hati 86, Hati Yang Damai 98, dan karyanya yang terbaru berjudul Dari Parang Atik ke Kamboja tahun 2003 ia mengangkat kisah tentang bagaimana perilaku seorang suami terhadap istrinya N.H.Dini mengaku bahwa dia suka tulis-menulis sejak SD buku SD-nya dipenuhi dengan tulisan-tulisan curahan isi hatinya ayahnya meninggal ketika dia SMP dan ibunya seorang pembatik yang tidak punya pekerjaan tetap itu membuat N.H.Dini dikenal waktu itu sebagai orang yang suka melamun tapi itu sebenarnya mengembangkan fantasinya ketika dia SMP maka N.H.Dini rajin menulis cerpen dan puisi yang dipasang di majalah dinding di sekolahnya dan juga ia membacakan sendiri di radio Semarang, di RRI Semarang ketika dia masih usia SMP sebagai siswa SMA di bidang sastra maka Dini menulis banyak naskah dan mengirimkannya ke berbagai majalah dan radio ia bergabung dengan kelompok sandiwara radio dan sesekali ia menulis naskahnya sendiri bahkan Dini akhirnya pernah menjuarai lomba penulisan naskah radio sejawa tengah ia menjadi anggota redaksi dari sebuah majalah remaja yang namanya Gelora Muda di Semarang Dini dipersunting Yes Covin, konsul Perancis di Kobe, Jepang tahun 1960 sebagai konsekuensi menikah dengan seorang diplomat Dini harus mengikuti kemana suaminya ditugaskan ia diboyong ke Jepang tahun 1960, pindah ke Penompen, Kamboja tahun 1963 ke Perancis tahun 1966, ke Manila tahun 1967, dan tahun 1976 pindah ke Amerika tinggal di Detroit kini Dini berpisah, cerai dengan suaminya Yes Covin tahun 1984 dan kembali mendapatkan kewarganegaraan RI tahun 1985 melalui pengadilan negeri Jakarta apa inspirasi yang kita bisa dapatkan dari kisah N.H.Dini ini? di usia lanjutnya, 75 tahun, beliau pindah ke Yogyakarta tepatnya di Sleman, mengabdi pada rumah baca yang bernama Geraha Wreda Mulia beliau menghibahkan 3.000 buku koleksi yang dimilikinya pada rumah baca ini dan mengabdi di sini itu buku selain yang 4.000 yang dihibahkan di Rotary Club Semarang N.H.Dini memang punya kehidupan yang tidak lurus baik masalah dengan anak maupun perceraiannya tapi saya mendapat kesan yang kuat bahwa dia mau mengakhiri buku dari kehidupannya bab terakhirnya, akhir hidupnya dengan mengabdi karena itu mari kita terinspirasi dengan hal ini Anda mungkin punya bagian awal dari kehidupan atau tengah-tengah kehidupan yang penuh gejolak, penuh masalah pernah berbuat salah memakan orang lain tapi kemuliaan hidup manusia bukan kalau memakan orang lain tapi menjadi berkat bagi orang lain dan N.H.Dini mencapai tujuan itu di akhir hidupnya bahkan sebenarnya sepanjang hidupnya dia mengabdikan, dia memerjuangkan bukan hanya untuk wanita memang khususnya dia memperjuangkan hak wanita lewat tulisannya tapi kisah perjuangannya menginspirasi semua kaum bahwa hidup ini berjuang dan mengakhiri dengan pengabdian mari kita mendapatkan kemuliaan hidup kita dengan menemukan tujuan hidup kita yang paling mulia yaitu berguna, berdampak bagi orang lain karena bukankah begitu Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berguna bagi orang lain itulah inspirasi dari saya salam dasyat, luar biasa selamat menikmati